Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru yang telah dijalankan sejak era reformasi selalu menuai pro dan kontra, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat umum. Ditemu di Gedung Nusantara Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta terkait pembentukan daerah otonomi baru atau DOB, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan adanya moratorium pemekaran daerah menyebabkan munculnya desakan masyarakat kepada Komisi 2 untuk meminta pemerintah segera menuntaskan desain besar penataan daerah. Agung Widiantoro meminta pemerintah segera menyelesaikan desain besar penataan daerah dan mencabut moratorium pemekaran daerah. Secepatnya pemerintah menentukan sikap untuk kapan desain besar penataan daerah ini bisa dituntaskan dan kemudian dengan berpedoman pada desain besar penataan daerah, kita minta agar pemerintah segera mencabut moratorium itu, kemudian duduk bersama dengan DPR dalam lain Komisi 2 untuk membicarakan. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengatakan hampir tiga ratusan daerah yang sudah mengajukan usulan untuk pemekaran daerahnya, oleh karena itu pemerintah perlu segera mengkaji dan membuka moratorium pemekaran daerah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Bagi Komisi 2 ini adalah hak rakyat dan memang pada saluran yang benar, karena intinya sepanjang itu untuk kesejahteraan rakyat, saya kira negara harus mengkaji dan memang membuka pemekaran ini tentu dengan persyaratan-persyaratan terentu. Pemerintah memilih menunda kebijakan pemekaran daerah. Hal ini ditujukan agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani penanggulangan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.